maupun di dalam perancangan peraturan pemerintah Nah, karena inolak mungkin kita menanggap bahwa ternyata undang-undang ini juga tidak hanya mengatur aspek-aspek yang tersibat ekonomi, sosial, dan budaya tapi juga justru bisa menyiasat ke sektor-sektor politik dan sehingga hak-hak sibil salah satunya adalah hak kelebasan berada di mana Nah, kemudian setelah itu kita mencoba untuk melakukan pemetaan terhadap undang-undang tersebut dan kita sebetulnya mau menemukan ada apa ya, ada tiga ada tiga ada tiga pola ada tiga pasal undang-undang ini pertama pasal-pasal yang kita anggap sebetulnya inklusif di pasal-pasal yang kita anggap sangat mendukung toleransi sangat mendukung inklusifitas sangat mendukung antidiskriminasi dan seterus-seterusnya yang pertama kemudian yang kedua kita menemukan apa yang kita sebut sebagai pasal-pasal atau ketemuan-ketemuan yang bermasalah yang kedua kemudian yang ketiga sebetulnya ini masih ke dalam bagian yang terkulai itu kita sebut sebagai pengaturan yang memberi pengistimewaan atau kita sebutnya itu sebagai setiap favoritisme terhadap buah-buah atau agama tertentu nah ini apa ya tendensinya ke arah diskriminasi diskriminasi karena ada pengistimewaan kemudian ada diskriminasi terhadap buah-buah lain secara garis-garis misalnya di dalam apa ya di dalam undang-undang cerita kerja ini ada beberapa yang sudah muncul dalam bentuk terhadap ini masalah-masalah yang kita agak bermasalah tapi ada beberapa yang sebetulnya masih berbeda